Assalamualaikum Makhluk Hidup semuanya Jadi lu balik lagi di channel Happy Gaming Channel yang kagak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada Dan di video kali ini Gua lanjutin main game 1 Pajemen The Strongest lagi temen-temen server Asia Jadikan sekarang nih lagi gaca garau ya Gua seneng banget ngeliat orang pada stress Wih itu langsung dapet garau atas bro Gua dapet City Gen atas dapet garau ya Siapa dapet garau? Tadi siapa dapet garau? Ada pemberitahuan sih? Fashion Man Siapa? Oh God X Hades ya Dapet garau dia di line 1 Tapi gua sekarang bukan mau gaca Gua cuman pengen ngeliat orang-orang pada stress Gak-gak-gak Gua kagak ngegacar ini tapi gua gacanya besok ya Wow garau stay to pull Wih Kayaknya udah banyak yang dapet garau deh Ada garau mah gak usah Ah bodo amat lah Jadi gua gacanya itu besok Yaitu tanggal 2 Karena kenapa? Karena hari pertama ini kayaknya gak bagus banget Dan tiket gua juga gak enak banget Ngeliatnya 129 ya Jadi gua pengen nungguin aja besok Biar jadi 130 tiket Jadi insya Allah besok Insya Allah gua akan ngegaca Gua akan buktikan gaca subuh lagi Jadi tenang aja Tapi sekarang gua cuman pengen ngebahas Ada beberapa event menarik Selain event gaca garau cuy Jadi lu jangan terlalu terlena Jangan terlalu Wih Punya si zombie man ya? Wih mantap Padahal gak sengaja Jadi lu jangan terlalu kegarau-garauan Karena disini ada event banyak banget cuy Mulai dari eventnya aja nih Kita bisa lihat rekrut terbatas Trail karakter garau Benefit Terus disini kita bisa pinjem karakter garau cuy Tuh nih kita lawan Fubuki ya Nah yang kayak kemarin server Jepang gua Eh server Cina gua mainin Jadi ada garau Secara gratis Lu bisa pake untuk di line up Jadi ini tuh kayak event gitu cuy Lu bisa ngalahin Sampai ujung gua gak tau ujungnya siapa Jadi disini gua akan coba lawan Fubuki ya Dan disini gua bisa pake garau cuy Gila gak lu? Anjir Asik banget sih sumpah Ini asik banget Kita langsung dapet garau Kita bisa nyobain garau Dan lu semua Jebret Gila Gak sakit sih Cuman efeknya tuh lumayan loh Jadi ke atomi gua tambah sakit Tuh kan jadi 1-5 Gila sih Menurut gua emang garau sih OP sih Dan ini kita dikasih gratis Untuk mainin event ini aja cuy Oke Dan bu Uh mantap Meninggal Ini gak bisa skip ya Lama loh Gua gedeg cuman Cuman gua seneng Uh kan Gak tau kenapa gua seneng aja gitu Mereka karakter garau Uh anjir Ntar masuk lagi nih Pas Fubuki nyerang dia masuk lagi Set Gila Langsung ngasih efek luka dalam cuy Itu dia Gua demen banget Kenapa garau nya cuy Uduh Gila Dan garau ini Apa ya Dia area of effect Yang gak begitu sakit Jadi kalian jangan terlalu mengharapkan garau Untuk jadi sakit banget Dia tuh yang kalian harapkan Pertama dia tuh area of effect Yang kedua Dia adalah pemberi internal jury Atau tulang patah Yang gambarnya Atau auranya warna kuning cuy Jadi kalian jangan ngarepin Dia untuk terlalu menjadi yang paling sakit Gitu Jangan ya Jadi biasa aja Kalau kalian emang nungguin yang sakit Dan area of effect Itu ada Gogetsu Katanya kabar yang Terdengar Bulan Januari Gogetsu ya Wow Gue gak tau sih Gue gak tau Ini cuman kabar-kabari ya Kabar-kabari Dan jangan lu langsung ambil Atau jangan lu percaya Karena cuman Kabar burung yang gak tau Asal atau gak tau Dari mana asal-usulnya ya Jadi lu jangan langsung Bener Gogetsu Enggak Enggak Lu jangan itu aja Tapi ini cuman Dengar-dengar info Yang gue pernah baca Atau gue denger Baru-baru ini cuy Jadi kalem aja Dan selain event tadi garau Itu ada event Musim salju cuy Ini lumayan banget Dimana ya Seperti biasa cuman ganti tema Lu disini bisa gaca Terus preview-nya bisa lu liat Lantai 4-nya lu bisa dapet bintang Segala macem Lantai 3 lu dapet banget Kayak budoka Lantai 2 Ya ginilah Seperti biasa lah Ini orange Oke biasa Biasa Itu gaca biasa Untuk tax-nya lu selesain aja Untuk question-nya lu selesain aja Hariannya pun ada Lalu untuk Villa sky-nya Itu Villa skin-nya Itu seperti biasa Lu kayak ngelawan monster gini Dan ada dua tipe Jalur newbie Dan jalur expert Jadi lu selesain newbie Selesain newbie-nya dulu Baru nanti lu bisa Kelar di expert Lalu ada Gandol Gondala Nah ini kayak ngelawan monster gitu Lu disini baru ngelawan Hari pertama Atau mungkin Gue gak tau Ini lawannya Hammerhead dulu Nanti lu dapet gambar Hammerhead Dapet awaken-nya Hammerhead Lalu serta dapet Bunga salju Kayaknya digunakan Untuk event Atau untuk gacanya ya Lalu ada Fitur yang terakhir Ini lumayan menarik Yaitu koleksi kartu Jadi ini tuh banyak-banyakan Lu ngabisin Atau Menggunakan Vitality tuh apa sih Energi Energi warna ungu ya Lu bisa dapet Coupon recruit Ini tuh mirip buat kayak sebelumnya Lu inget gak sih yang Halloween Yang gambarnya si Kabuto Nah itu mirip banget Lu bisa dapet Coupon recruit Untuk item eksklusif SSR Lalu untuk dapet Board Eh ini background ya Ini background Lalu lu bisa dapet Tiket hitam Dua biji Lalu bisa dapet kartu Reset Siapa tau karakter lu Ada yang mau di reset Lalu ada best find 3 Lalu ada Kotak XR Eksklusif Jadi banyak banget Jadi disini hadiannya lumayan Boleh disini hadiannya juga Beast King Atau Fukegao kan Mantep banget Cuy Lu bisa buat Beast King lu Atau bisa buat Fukegao Lu kalo main Fukegao Jadi kayak gampang banget Lu tinggal kayak ngehajar aja Gini gue contohin satu Jadi kayak ngehajar Gue gak tau sih Meta sekarang akan jadi kayak gimana Semenjak ada Garo Tapi katanya banyak yang susah Untuk dapet Garo ya Gimana Di akun lu Atau di char lu Itu Garo muda apa susah nih Sebetulan gue juga belum Gacha sih Gue gacha besok ya Tadi udah gue bilang Gue mau gacha besok Jadi lu sharing aja Di kolom komentar bawah Gimana pengalaman lu Gacha hari ini ya Mantep apa Mampus Anjir dong Katanya banyak banget sih Sampai di grup gitu Kayak gue bilang Wah ini sih saatnya Pensi Pada ya Pada gak dapet Garo mungkin Tapi kayaknya Garo tuh Gak harus kayak jadi Primadona banget gak sih Kayak biasa aja Menurut gue Garo tuh emang cocok banget Karena emang cocok banget Sama Zombieman Intinya sih gitu sih Garo Cuman kalo pengen Area of Effect Kuat Dan juga sakit Si Gou Getsu Gue bisa katakan Gou Getsu tuh Udah paling bedebah sih Cuman kalo untuk Garo Ya lu Tadi udah gue bilang Bahwa ya lu Main internal injurynya aja sih Kalo main Garo Jadi lu gak usah terlalu gila-gila amat Sama Garo Gak dapet Garo pun Kayaknya gak begitu masalah Asal lu punya karakter yang kuat Untuk ngelawan meta-meta Seperti Zombieman Itu bisa dikalahkan cuy Sama komposisi Hero metal Eh metal Eh ini Hero komposisi yang mainnya itu Follow up di match Atau kalian main area of effect Asalkan Area of effect kalian itu Kuat Atau yakin Atau sakit Itu bisa banget Area of effect sakit tuh bisa banget Untuk ngelawan Zombieman Follow up di match Itu bisa banget Buat ngelawan Zombieman Follow up di match itu siapa aja Banyak Ada beast king Kalo kalian banyak main martial Bisa pake atomic samurai Bisa pake kuke Fukegao Dan beast king Itu bisa Dan salah satunya pun Hero terbaru sih Garo pun dia follow up di match Yang sangat bagus Nah selain komposisi follow up di match Gue nonton iklan dulu ya Sambil gue cerita aja Sambil Kalo kalian bingung Ngelawan Apa namanya Aduh iklan ya Aplikasi kotor Yang akan segera melihat air Apa ini Gue jadi gak fokus Aduh Iklannya Uy Ah mantap Udah Disini Aih dah Parah Uy Iklannya gacor banget Oke oke Jadi tadi gue bilang Udah apa sih Follow up di match Area of effect Yang lu pasti Atau lu yakin Yang terakhir itu Ada komposisi Hero single target Jadi kalo ngelawan Komposisi karakter Atau Meta zombieman Lu tuh harus bisa main Yang namanya single target Itu banyak banget sih Ada sonic Yang paling mudah Amai max Lalu kalo lu punya boros Pada kemarin Lu pake boros Itu keren banget coy Nah secara ngelawannya gimana Eh puri-puri juga bagus Apalagi puri-puri itu Naiknya ke belakang Sama kayak Amai max Jadi tuh Bagus banget Buat ngelawan Meta zombieman Untuk tutorialnya Itu gampang banget Lu Lu gak usah Anggep zombieman itu ada Jadi kayak Misalnya kayak depan Kayak gini Lu pake amai max Lu incer yang belakangnya Kalo lu pake boros Lu incer itu Yang paling depannya Selain zombieman Intinya kayak gitu aja coy Apalagi lu punya Puri-puri prisioner Lu incer belakang Dan juga yang pasti Yang tengah Jadi dia nyebar ke bawah Ke atas Dan juga ke depannya Jadi lebih efektif Dimatch yang diberikan Nama puri-puri prisioner Jadi Banyak lah Cara untuk ngelawan Meta zombieman Ataupun Meta zombieman garau Wih ada yang dapet Garau lagi tuh Si Nanefard Dapet Mana lagi Dapet lagi gak Draginef Temen gue ya Satu klub gue Si Theo dia Kayaknya dia lagi gacha juga Wih Redevore Dapet garau Di lain tiga Mantap Mana lagi yang dapet garau Jauh Kani Melo Eh Ini temen gue draginef Belom dapet garau ya God X Dia tuh gacha dari atas loh Krovax dapet garau Tuh draginef dari atas padahal dia Sampai sekarang belum dapet garau dia Sedih banget Krovax Joybio Joybio Wih Hengheng Namanya keren juga Hengheng dapet Garau ya Dan di lain ke enam ya Di lain ke enam Banyak banget lainnya Sekarang hape lain berapa sih Lain enam ya Biasalah Kalau ada gacha SSR tuh Pasti lainnya langsung Lumayan banyak gitu Jadi enam kah Jadi berapa kah Jadi banyak banget Tujuh set Banyak yang dapet garau Kayaknya bro Gue besok aja lah Gue besok gue mau nahan Karena sekarang nih Banyak buat yang ngegacha Jadi takutnya nabrak gitu Di sistemnya Jadi gue nunggu yang sepi aja Besok Dan insya Allah Gue Gacha garau ya Dengan Seberapa tiket Dengan Seratus Tiga puluh tiket Jadi sekarang Gue punya Satu dua delapan Besok hari Gue akan login Dapet satu Jadi total Seratus tiga puluh tiket Karena yang di mall Juga udah gue belanjain Cuy Udah abis Tuh Udah gak ada Jadi udah selesai Udah gue Udah gue borong semua Jadi kalem aja Besok gue akan gacha Insya Allah Dan doain Semoga gue dapet Karakter garau ya Biar gue makin Seneng main One Punch Man Jadi triknya itu Gampang banget Besok Besok yang akan gue lakukan Triknya Simple Gue akan pancing Dengan tiket elite Gue Jadi gue tuh Kayak buang sial Di tiket elite Sebanyak 64 Akan gue buang 65 dah Berarti 65 Karena hari ini Dapet satu gratis Jadi kayak 65 Tiket gue akan Habiskan di Recruit elite Nah baru sisanya 130 tiket Gue akan habiskan Di Gachanya Si garau ya Tapi kalau Kalau gak Maksudnya gini Kalau di 50 tiket Aja udah dapet garau Itu gue tahan Langsung tiket hitamnya Artinya gue stop Untuk gacha Jadi gue simpen lagi Sisa tiket hitamnya Siapa tau Bulan Januari Hero nya makin Gak ketebak lagi Jadi harapan gue Bulan Januari Gue masih bisa Gacha lagi Jadi itu trik yang gue pake Buat Gacha Limited SSR Jadi segini aja Video gue kali ini Ngebahas mengenai Event yang terjadi Pada tanggal 1 Desember Selain event Gacha garau Ada banyak kok Event lain Yang lebih menarik Di game One Punch Mendestronis ini Dan kalau kalian suka Kalian boleh like Video gue Tapi kalau kalian gak suka Kalian juga boleh Dislike video gue Dan jangan lupa Di share ke temen-temen kalian Biar makin banyak Yang nonton video gue ini Dan jangan lupa Di subscribe Buat kalian yang belum subscribe Agar channel ini Cepat Ke 1000 subscriber Agar gue bisa Nge-live lewat Aplikasi youtube Langsung Jadi gue pemilik Happy Gaming Mau cabut dulu Akhir video gue ucapin Bye-bye Temen-temen semua